Pemirsa ditinggal makan pagi sekitar 5 menit. Sepeda motor milik warga Desa Karangbanjar, Purbalingga, Raib di Gondol Maling. Pencurian motor ini tergolong nekat. Masalahnya pencurian dilakukan saat pagi hari, di mana lokasi kejadian dalam keadaan ramai. Nasib apes menimpa narya warga Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojong, Sari Kabupaten Purbalingga, yang tak menyangka sepeda motor yang diparkir di depan rumahnya di tepi jalan raya desa setempat Raib di Gondol Maling. Pencurian terjadi saat pemilik motor memarkir motornya di depan rumah untuk makan pagi. Tak lama usai sarapan pagi dan hendak memakai motornya kembali, motor vario miliknya telah Raib di Gondol Maling. Ia pun kaget karena saat itu motor sudah dikunci stang dan hanya ditinggal sekitar 5 menit untuk sarapan pagi. Awalnya saya beli nasi pada sarapan pagi, terus motor taruh ke depan sini Pak, ke sini saya masuk Pak sarapan dulu. Nah kebetulan pas teman-teman mau ke rentir Pak dari nanyain tiket terus di mana, saya keluar, teman di sini saya nggak ngeh Pak, motor saya udah nggak ada, baru itu motor saya nggak ada di di mana. Motor baru berapa tahun Pak? Baru satu tahun Pak. Baru satu tahun? Baru satu tahun. Oh iya. Apa sih Pak harapannya Pak? Ya harapannya bisa ketemu Pak, segera ditemukan, kalau nggak ya ya segera ditemukan lah Pak, jadi nggak ada, mungkin langsung tidak naikin lagi Pak. Atas kejadian tersebut, korban kemudian melapor ke Polsek Bojongsari. Adanya laporan kehilangan tersebut, tim Inafis Polres Berpalingga bersama anggota Polsek Bojongsari, kemudian menuju lokasi untuk melakukan olah TKP, serta meminta keterangan sejumlah saksi. Guna penyelidikan lebih lanjut kasus pencurian ini selanjutnya ditangani saat restrim Polres Berpalingga, pemilik motor berharap agar motor kesayangannya yang baru dibeli saat tahun dapat ditemukan kembali. Dari Berpalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan.